Menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, pendidikan, dan investasi. Indonesia harus menjadi lima negara besar di dunia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tidak kurang 6% per tahun. Oleh sebab itu, Indonesia butuh pemimpin yang paham persoalan dan mampu menyelesaikannya menuju Indonesia Emas 2045. Dalam dialog kebangsaan relawan Fadder Forgama bersama pimpinan gereja dan gembala sidang sejabodetabek di Jakarta, Ketua Umum Partai Perindu Hari Tanu Sudibyo mengharapkan sosok pemimpin ini dapat lahir pada Pilpres 2024. Kita perlu pemimpin yang mampu untuk bisa membawa Indonesia Emas yang bisa menyelesaikan permasalahan lapangan kerja, menyelesaikan masalah produktivitas, masalah pendidikan, kemudian juga masalah investasi yang harus masuk besar-besaran di Indonesia, kemudian masalah juga pertumbuhan ekonomi. Kita meminta para pemimpin umat untuk menjelaskan kepada umatnya bagaimana kita menghadapi tantangan bonus demokrasi yang sekaligus juga kita target kita 2045 kita masuk ke Indonesia Emas. Tentunya semua kita akan pilih pemimpin yang memahami hal-hal seperti ini, bukan sekedar mencari kekuasaan. Indonesia Emas 2045 diharapkan dapat terwujud jika pemimpin Indonesia ke depan bisa membawa Indonesia yang maju secara ekonomi serta memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Tim Liputan AI News melaporkan.